Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to the channel you're beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day In today's video guys we'll be reacting to I believe some black magic The video is by Feri Siko And the link is in the description In case you guys want to check it out If you want to get scared then stick around And we're gonna get started with a video now It's not bad because it's during the day So it's good It's not at night time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So I'm ready with Mas Bintang It looks like they're going out in the jungle I'm looking for stuff Teman saya dulu minta bantuan Soalnya tadi di depan minta ada Ada sosok Yang yang tergeletak gitu Night time would have been hectic It would have been scary Dia sarung tangan Karena sebelumnya saya sudah mengetahui Posisinya disana Dan saya rekam dulu dari sini Dan ada dokumentasi Di depan itu disini Terima kasih untuk yang saat dia hadir Menurutnya mereka akan menemukan sesuatu yang menakutkan Seseorang yang menakutkan Masih disitu Masih disitu Kan dia gak bisa terbang kan Udah lama tadi ditinggalin Sengaja lewat tiba-tiba Tau nih kayaknya Masih sering pakai lewat nih Suara pabrik ya teman-teman Kalau ada noise dikit-dikit wajar lah Karena aktivitas masyarakat masih berjalan Ini sekitar jam 4 sore Tuh kuyangnya disini Kayaknya ini pakai jalur Lewat kuyang Jadi kuyang itu sangat gemar lewat sungai-sungai Aliran sungai itu Mengikuti aliran sungai Entah kuyang atau apa Saya gak tahu Yang jelas secara konvensional Sosok yang seperti itu Biasanya identiknya dengan kuyang Entah kuyang Atau istilahnya apa Saya gak terlalu paham Soal seperti itu Itu dia Saya zoom ya dari sini ya Nah itu tuh aliran sungai Kecil Oh, ada itu Seperti manikin Tapi bau nya luar biasa Makanya saya juga gak berani Ambil sendiri Dan kita sedia sarung tangan lah Paling enggak Tapi saya kosong ini Karena saya pegang handphone Tapi Kita tolong Selesaikan Untuk sembunyinya Selesaikan Yang kuat Terima kasih Tentu Sedangkan di Afganistan Jika kita juga Kau ada peluang Karena Mereka Karena 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 Ini Selesaikan memang kegemaran kuyang itu lewatnya lewat jalur-jalur seperti ini karena apa ya menghindari pemukiman perumahan-perumahan warga ini jarak kampung dari sini sekitar ya satu setengah kilo enggak jauh-jauh banget bau-bau as well they say they do some weird stuff like they go to the graveyard at night time Astaghfirullah they read the Quran backwards and they read in the bathroom they use like animal parts and fat and all this kind of stuff udah banyaklah banget ya itu beneran apa enggak sih gitu maksudnya yang keluarnya itu lalat hijau lagi udah di terhubungin lalat ya imagine if they actually jumped out it would have been nice if you were right there behind them and you're scared but let's see what is that santapan hewan-hewan pengurai kenapa kelihatan tapi gak berani saya gak berani kesitu di zoom aja lah angkat coba dikit nanti deh foto deh di thumbnail saya tampilkan jarak dekatnya you have to know what you doing like even if you see it you're not supposed to like be going touching it instead because amankan dulu taruh gitu tuh itu pakai udah pakai sarung tangan gitu udah gak ini ya oke bantuan kayu atau apa kalau saya jujur jujur temen-temen saya tanggung jawab saya cuma merekam terus menemukan terus merekam dan sebisa mungkin mengamankan kalau saya sendiri tapi kalau terhadap sosok hantu seperti misalkan ini masih bisa mendekat ya kalau saya punya apa ya seperti itu traumatik atau fobia tersendiri gitu maklum ya jangan jangan dibully ya gimana sih gak berani ya kalau bawa jalan kesana aja terus itu tuh tuh ada serbu kayu tang itu kan buat jalan perlintasan motor nah itu kita sampe yang vitesse apa edesi apabila penutupan itu terluka, orang-orang yang dibuat, mereka mulai sakit dan terus sakit dan sakit, apabila penutupan itu terdekat, orang-orang akan meninggalkan sayangnya kita bawa sarung tangan tapi gak bawa masker bagus kalau dia terlihat lebih rapat, lihat apa itu aku suka kisah di jangka, bagus, kisah, kisah kebanyakan yang ada di sana, bahkan yang sad butuh daun lagi gak? iya baunya sampai sini hehehe hehehe minimal jadi pahala deh kita nyingkirin itu iya kan? iya kan? iya kan? iya kan? karena di pahala mereka ada gambar yang bagus dan kamu bisa lihat tapi sekarang mereka tidak menunjukkan apa yang ini jalan jalan-jalan teman-teman terima kasih ya ih saya mau itu menemani dulu mengeburkan apa? iya yuk wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys i think it's probably going to be clickbait because like i said their thumbnail looks nice and then they go it's right on the path of everybody walking but when you think about it if it's like a witch or a magician why would they put it on a path right? they put it somewhere hidden so nobody can see it you know like i was saying earlier i believe in black magic i know it's real people do it and it's dangerous i just don't think this was was real i think it's just a little bit stage for views the channel but then again i don't know 100% so you guys might have a better idea if you know the details please put in the comment section below i'd love to read you guys's messages um and uh keep myself updated so just so you guys know i read all you guys's messages every time that a message comes i get a notification so anything you guys wanna say and write i read it and i appreciate it so thank you very much and i hope you guys enjoyed this video as well if you did then don't please forget don't please forget to smash that like button and if it's not too much to ask also subscribe to the channel turn notification on i upload videos daily so uh you don't wanna miss it out all right so inshallah take care of yourself and your family guys and i'll see you in the next video salaam